Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil anamin Alhamdulillahi alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul gufur Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Segala puji bagi Allah yang maha menatap, maha dekat Dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah Tidak ada yang bisa mengurangi Dialah Allah yang maha agung Yang menciptakan kita Dan seluruh yang ada di jagad semesta ini Dan dialah Allah pemiliknya Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini Kecuali milik Allah Dan Allah lah yang menguasai setiap saat Tidak ada satupun di alam semesta ini Kecuali Allah yang menguasainya Yang mengurusnya Allah maha tahu segala-galanya Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Dimanapun, kapanpun Allah maha tahu apapun yang ada dalam pikiran kita Apapun yang ada di dalam hati kita Allah maha tahu Setiap lirikan mata Dan apa yang ada di dalam hati Allah maha tahu segala masalah kita Dan semuanya bisa terjadi dengan izin Allah Juga solusi terbaiknya Semoga Allah yang maha mengatur Selain menakdirkan kita bertemu Yang paling penting Allah ridho kepada pertemuan ini Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah Wa na'udhubika min sakhatika wal nar Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warijqan tayyiban Wa amalan mutakabbalan Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan Wa yaqinan sadiqan Wa kalban khosian Wa lisanan zhakiran Taqabal mina ya Allah Taqabal mina ya karim Innaka antas sami'ul alim Wa tub alayna Innaka antas tawabur rahim Amin ya Allah Ya rabbal alamin Alhamdulillah Apa kabar? Alhamdulillah Mau dicintai Allah Tidak ada yang lebih penting selain itu Suami ibu kurang cinta ke ibu Kapa-apa Tapi Allah tidak cinta ke kita Pasti masalah besar Tidak ada yang harus kita buruk dalam hidup ini Selain cinta Allah Tuhan semesta alam Kalau Allah mencintai kita Ah Selesai Apapun yang terjadi Pasti yang terbaik Tidak ada yang lebih mencintai hambanya Selain Allah penciptanya Tidak ada yang lebih menginginkan kita bahagia Selain Allah Tidak ada yang lebih menginginkan kita mulia Selain Allah Dan tidak ada yang lebih menginginkan kita selamat Jadi ahli sorga Selain Allah Kita Tidak serius Dengan kebahagiaan Kemuliaan Keselamatan Apa cirinya kita tidak serius Kita masih menganggap remeh dosa Dosa adalah sumber hidup ini tidak bahagia Allah tidak menciptakan bahagia Kita dalam dosa Dosa adalah Jalan yang membuat hidup kita jadi hina Dan dosa adalah Jalan yang membuat kita bisa Celaka Tidak selamat Dan kita melakukannya Jadi Kitalah Yang membuat hidup tidak bahagia Hina Dan celaka Zolam tu Nafsia Berikut ini ada sebuah hadis Derajatnya Hasan Tapi banyak Riwayatnya Tentang Sahabat Nabi yang bertanya Agar dicintai oleh Allah Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad bin Sa'idi Radiyallahu anhu Beliau berkata Ada seorang Yang datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu berkata Ya Rasul Tunjukkan kepadaku Satu amalan Yang apabila Aku Mengamalkannya Aku akan dicintai Allah Dan juga dicintai Oleh manusia lainnya Mau tahu Kalau tidak mau tahu Tidak apa-apa Mau tidak Ibu ingin dicintai suami Ingin dicintai suami Bagaimana caranya Bagaimana caranya Jawab Ini punya suami tidak Yang punya-punya Yang tidak Suami siapa Ini caranya Bapak ingin dicintai istri dan anak-anak Mau tahu Ini dia amalannya Satu amalan saja Lalu Rasulullah Apa yang ada di tangan orang Nisjaya orang Mencintaimu Itu rumus Itu rumus Ingin dicintai Allah Zuhud terhadap dunia Persis seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mubarak Jikalau orang dikehendaki baik Ada tiga cirinya Menurut beliau Berdasarkan hadis-hadis Ini orang bekal sukses dunia dan akhirat Dikehendaki Allah baik Ini tiga cirinya Yang pertama adalah Orang yang sangat senang belajar agama dengan ikhlas Memahami agama dengan ikhlas Dan senang sekali mengamalkan agama dengan ikhlas Tuh Kenapa dengan ikhlasnya disebut-sebut Karena banyak juga yang belajar agama Bukan niat untuk mendekat ke Allah Diberi oleh Allah ilmu agama Tapi tidak diberi oleh Allah Nikmatnya mengamalkannya Allah hanya akan menolong Orang yang belajar agama Yang niatnya untuk mengabdi ke Allah Memang ada niat yang lain? Ada Niat ingin dikagumi dengan ilmunya Ingin dianggap pintar Ingin dianggap luas wawasannya Ingin dapat gelar Ingin disebut ustad Ingin disebut kiai Ingin disebut udai kondang Ada yang belajar Bukan untuk mendekat ke Allah Tapi hanya mencari kedudukan Di hati manusia Di hati manusia Di sisi manusia Salah alamat Niat adalah alamat Salah niat sama dengan salah alamat Sampai tidak? Tidak Jadi Bapak Ibu Yang kedua apa? Yang kedua adalah Zuhud terhadap dunia Zuhud terhadap dunia ini Bukan masalah punya Tidak punya Yang kaya tidak Zuhud ada Ada Yang kaya Zuhud ada Ada Yang miskin Zuhud ada Ada Yang miskin Tidak Zuhud Ada Nanti diceritakan ya Zuhud ini Bukan masalah Punya Tidak punya Zuhud ini Masalah Hati Oh Saya kelewat Satu lagi Apa ciri orang Yang dikehendaki Bekal sukses Dunia erat Adalah orang Yang dibuka Hatinya oleh Allah Bisa melihat Kekurangan dirinya Sendiri Jadi Kalau ada orang Sibuk Cari-cari Kekurangan Kesalahan orang Tapi dia Tidak punya Waktu Untuk mencari Kekurangan diri Ini tidak bisa Bagus Karena orang Yang tidak Lihat dosanya Tidak bisa Tobat Lanjut Kita kembali Ke Zuhud Jadi Zuhud Amalan lahir Amalan hati Amalan hati Tidak ada Kaitan Dengan Kekayaan Apa Sih Sederhananya Zuhud Itu Zuhud Itu Artinya Memalingkan Dari Sesuatu Yang dapatkan Dari sesuatu Yang hina Yang tidak Bagus Hatinya Berpaling Nah dunia Ini Bagi Ahli Zuhud Tidak ada Yang mengagumkan Ini awalnya Tidak Mengagum Agumkan Dunia Tidak 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 Takjub Terhadap Duniawi Ini Jadi Tidak ada Ahli Zuhud Itu Disininya Tidak Mengagum Tidak Kagum Tidak Terpesona Tidak Takjub Kepada Dunia Di Hatinya Lebih Terisi Kekaguman Ini Kepada Allah Pemilik Langit Dan Bumi Jadi Maaf ya Orang yang Zuhud Mungkin Dia Diberi Harta Oleh Allah Kalau Garisnya Kaya Kaya Seperti Nabi Sulaiman Dan Sebagian Sahabat Juga Kaya Usman Bin Afan Yang Paling Terkenal Abdurrahman Bin Auf Kaya Dan Banyak Sahabat Yang Kaya Kaya Tapi Tidak Kagum Tidak Takjub Untuk Yang Dimiliki Ke Yang Lain Juga Sama Tidak Kagum Kepada Harta Gelar Pangkat Jabatan Kedudukan Popularitas Penampilan Ada Tapi Tidak Takjub Jelas Sudah Nih Apakah Mobil Bagus Tanda Kemuliaan Berapa Banyak Penjahat Mobilnya Bagus Bagus Mobil Itu Cuman Kaleng Kaca Karet Besi Plastik Cuman Gitu Dikumpul Kumpul Dan Allah Bagikan Kepada Siap Jangan Jangan Takjub Boleh Tidak Ingin Punya Mobil Bagus Sik Atu Jawab Hadirin Enggak Tajub Bukan Berarti Enggak Jawab Boleh Tidak Boleh Rasulullah Sallallahu Sallam Kudanya Bagus Bagus Karena Kalau Kudanya Enco Kletoy Tidak Bisa Berfungsi Dengan Baik Kita Ingin Dunia Yang Bisa Membuat Kita Maksimal Mengabdi Ke Allah Kita Ingin Dunia Yang Membuat Kita Maksimal Manfaat Bagi Makhluk Allah Tuh Jadi Kekagumannya Bukan Pada Bentuknya Itu Tapi Mobil Bagus Saya Juga Mau Kalau Itu Mendekatkan Ke Allah Tapi Kalau Itu Mobil Jadi Ujub Jadi Ria Jadi Takabur Jadi Terikat Hati Kita Enggak Mau Karena Jadi Dosa Nah Tiap Orang Kapasitasnya Beda Beda Ya Dan Takdirnya Juga Beda Beda Jadi Mulai Sekarang Dilatih Tidak Kagum Dan Yang Kedua Rahasia Zuhud Itu Adalah Tidak Lengket Tidak Melekat Di Sini Semuanya Itu Adalah Milik Tidak Ada Kepemilikan Di Hati Itu Di Hati Ya Kalau STNK Milik Sendiri Ya Tidak Ada Masalah Jadi Sudah Tidak Kagum Tidak Lengket Itu Rumahnya Bagus Alhamdulillah Allah Menitipkan Rumah Ini Tiba Tiba Dijual Harus Habis Buat Kontrakan Tidak Berat Tidak Berat Rasulullah S.A.W. Kalau ada Yang infak Emas Perak Numpuk Begini Disini Makanan Kue Kurma Dan sebagainya Minta Ambil Roti Ambil Habis Emas Ambil Sama Roti Dengan Emas Ngambil Ngebagikannya Tidak Tidak Ada Berat Berat Nah Baik Kita Coba Buka Lagi Dikit Dikit Jadi Mulai Sekarang Jangan Menilai Sukses Orang Dengan Dunia Jangan Karena Dunia Ini Dalam Pandangan Allah Subhanahu Atta Pencita Penguasa Alam Semesta Dunia Ini Tidak Ada Apa-apanya Sama Sekali Kalau Saja Dunia Ini Ada Harga Sesayap Nyamuk Saja Duniawi Ini Kalau Ada Sesayap Nyamuk Saja Orang Orang Yang Mengingkari Allah Itu Tidak Akan Dikasih Minum Walaupun Seteguk Saking Duniawi Ini Tidak Ada Harganya Dunia Dikasihkan Kesiapa Saja Penjahat Gangster Pembunuh Orang Yang Mengingkari Allah Musrikin Munafikin Orang Yang Benar Benar Mengkhianati Allah Kasih Saja Dunia Ini Mau M M M itu Milyar Mau T Kasih Nih Teko Kasih Saja Dunia Ini Berapa Banyak Yang Mengingkari Allah Bergelimang Dunia Karena Tidak Ada Harganya Dan Tidak Akan Membahagiakan Karena Tidak Ada Bahagia Dalam Dosa Dan Masyiat Dan Tidak Akan Dibawa Mati Mau Dibawa Kemana Itu Istana Negara Eh Dimana Istana Negara Situ Belanda Datang Capek-capek Dari Belanda Om Bangun Maut Istana Tetap Di Sana Geliran Jepang Capek-capek Dari Jepang Maut Mati Begitulah Sudah Itu Presiden Yang pertama Yang kedua Dipergilirkan Saja Lebih awet Bangunannya Daripada Orang Yang Menghuninya Biasa Saja Jangan Mengasosiasikan Sukses Itu Dengan Dunia Karena Dunia Ini Dibagikan Oleh Allah Sesuka Allah Lillahi Mafis Samawati Wama Fil'an Yang Kaya Allah Yang Ngasih Apakah Kita Harus Kerja Keras Untuk Kaya Jawab Tanya Tukang Batu Berapa Banyak Saudara Kita Yang Betul Betul Pagi Siang Malam Membanting Tulang Dan Segitu Gitunya Saja Ada Beberapa Yang Tidak Cerdas Maaf Ya Saya Tidak Mengatakan Blow On Tapi Tidak Cerdas Kan Sama Kurang Pinter Pemalas Gak Bisa Kerja Dengan Bagus Tapi Dia Kaya Mungkinkah Mungkin Bapaknya Udah Kaya Duluan Anak Pemalas Dikasih Warisan Bapak Mati Itu Yang Kurang Cerdas Atau Blow On Tadi Langsung Kaya Berapa Banyak Yang Begitu Ya Makanya Jangan Kagu Biasa We Seperti Karnaval Anak TK Pernah Lihat Tidak Nah Kayak Gitu Saja Datang Wah Pakai Seragam General Dan Dan Kita Tidak Enggak Biasa TK Itu Jendal Jendalan Lucu Ya Datang Lagi Kiai Kiaian Ya Kan Ada TK Pakai Srapsorban Ujubuah Putih Bawa Tongkat Enggak Biasa Di Sini Datang Lagi Ratu Pake Mahkota Ratu Ratuan Sama Sampai Tua Di Dunia Ini Ini Juga Seperti Karnaval Ini Bagian Jadi Menteri Ini Bagian Jadi Jenderal Ini Bagian Jadi Dokter Ini Insinyur Ini Jadi Kiai Semua Ini Casing Enggak Perlu Mengagumkan Ya Sama Ini Yang Lagi Ceramah Ini Casing Ini Kiai Mudah-mudahan Bukan Kiai Kiaian Kalau Isinya Jelek Bisa Ditahan Ini Sudah Gak Usah Kemana-mana Pikirannya Ngajak Ke Allah Atau Ngajak Keduniawi Sama Kujian Ini Kan Casing Tinggal Isinya Mau Ke Allah Atau Kedunia Awali Dengan Jangan Kagum Ibu Tidak Usah Ngebanding Banding Tas Dengan Teman Misalkan Teman Ibu Tasnya Herpes Sudah Saya Tidak Boleh Nyebut Merak Nah Ibu Kaligata Misalkan Hampir Sama Kenapa Harus Ribet Dengan Dunia Dunia Ini Milik Allah Siapapun Yang Punya Dunia Pasti Allah Yang Asih Mau Banyak Mau Sedeng Mau Sedikit Hanya Allah Yang Membagikan Mau Kuman Yang Satu Sel Mau Binatang Buas Binatang Jinak Burung Ikan Cacing Mau Paus Ikan Paus Yang Besar Semuanya Allah Yang Menjamin Rizkinya Surat Hud Ayat 6 Tidak Ada Satupun Makhluk Melata Di Bumi Ini Kecuali Allah Yang Menjamin Rizkinya Mau Berlari Kemanapun Menghibah Kesiapapun Bekerja Sekeras Apapun Siapapun Tetap Allah Yang Ngasih Cuma Allah Bukan Pedagang Bukan Pembeli Yang Ngasih Allah Yang Ngasih Bukan Gaji Allah Yang Ngasih Pokoknya Mau Yang Halal Mau Yang Tidak Halal Tetap Dengan Ijin Allah Sampainya Ke Kita Jadi Gimana Dong Ya Sudah Dunia Ini Sepenuhnya Adalah Ujian Yang Bahagia Yang Lulus Ujian Orang Tidak Lulus Bukan Karena Soal Orang Tidak Lulus Karena Salah Jawabannya Kasep Diam Diam Aja Jadi Kita Menderita Bukan Karena Urusan Dunia Kita Menderita Karena Salah Menyikapi Dunia Ini Jadi Bagaimana Dong Jangan Takut Tidak Punya Rejeki Ya Tidak Punya Dunia Takutlah Tidak Yakin Allah Yang Memilikinya Itu Yang Berat Pertama Kalau Kita Tidak Yakin Karena Orang Zuhud Kan Yakin Dengan Apa Yang Disisi Allah Daripada Apa Yang Ditangannya Orang Tidak Zuhud Dia Akan Merasa Ini Miliknya Yang Menjaminnya Kita Mau Punya Apapun Tetap Allah Yang Menjamin Sekarang Dikasih Kekayaan Melimpah Ruah Dibikin Aja Jantungnya Mampet Beres Otot Kawat Balung Besi Leher Beton Gagah Perkasa Kasih Aja Diare Pasti Yang Dipikir Toilet Ya Kan Benar Jangan Terkagum Biasa Tidak Kagum Bukan Berarti Menghina Ada Mobil Bagus Milik Allah Diam Kamu Enggak Punya Mobil Diam Itu Bukan Buat Diomongin Di Hati Ini Milik Allah Tapi Dititipkan Kepada Beliau Kan Gitu Tadi Rumus Tidak Kagum Dan Tidak Melekat Tidak Merasa Memiliki Penderitaan Itu Dari Kekaguman Sehingga Kita Ingin Merasa Mulia Kalau Punya Wah Dengan Mobil Ini Saya Mulia Dengan Rumah Begini Saya Mulia Oh Tidak Rumah Itu Cuman Semen Pasir Batu Betul Paku Besi Cuman Begitu Tidak Ada Kaitan Dengan Kebahagiaan Dan Kemuliaan Jadi Tidak Usah Iri Lihat Rumah Orang Lain Tidak Usah Tidak Usah Kagum Juga Biasa Weh Jadi Gimana Dok Ya Syukurin Aja Yang Ada Makanya Ini Rumus Supaya Makin Terlatih Udah Tidak Kagum Jangan Takut Tidak Kebagian Dunia Takut Tidak Kebagian Yakin Semua Ini Milik Allah Awal Penderitaan Kita Tidak Yakin Ini Milik Allah Sehingga Kita Berharap Dari Selain Allah Dah Ada Yang Punya Hutang Disini Kok Banyak Sih Mau Lunas Siapa Yang Bisa Melunasi Allah Atau Hanya Allah Hanya Allah Minta Hutang Sebesar Apapun Kalau Kalau Allah Mau Melunasi Lunas Tidak Perlu Terpikir Tidak Jalannya Oleh Kita Tidak Harus Allah Kan Sudah Janji Or Tidak Teman Terpikir Tidak Kalau kita Ahli Takwa Pasti Ada Jalan Keluarnya Dan Allah Beri Rizki dari tempat yang tidak diduga-duga tenang lunas hutang itu bukan karena pintar lunas hutang itu bukan karena ahli lunas hutang itu syariatnya karena takwa enggak adalah paling berapa triliun hutang ibuhan paling 2T 1Tko kenapa ya ah saya susah bayar hutang karena tidak yakin Allah yang bisa membayarkan kemudian tidak memperbaiki diri supaya kita disukai Allah kita lebih berharap dikasih oleh mertua lebih berharap dikasih oleh teman kita sibuk dengan selain Allah ini masalahnya hutang sebesar apapun kalau Allah mau lunasi lunas ini ada yang hutangnya sedikit enggak lunas-lunas ada tidak enggak usah senyum jadi tahu sayang kenapa hutang sedikit enggak lunas-lunas saudara tahu sebabnya sebab enggak pakai niah ngelunasin ah ini mah hutang ke saudara saya lah cuma 2 juta saudara saya kaya dia tidak menganggap hutang ini sesuatu yang penting dan dia tidak minta tolong ke Allah walaupun 2 juta walaupun 200 ribu walaupun 50 ribu enggak kebayar kalau Allah menghalangi enggak kebayar na'udzubillah iya minta ke Allah bu ibu jangan minta-minta ke suami ya makin banyak meminta ke suami kira-kira suami makin cinta atau makin enak itu ibu sudah tahu ibu jadi gelisah ibu sering kecewa dan yang diminta jadi enek Allah pemilik langit dan bumi jadi sebelum minta apa-apa ke suami minta dulu ke Allah ya Allah ya Allah maha pemberi rizki tolong ya Allah saya minta untuk beli sendal dan lipstick anggap usah itu ya Allah minta baru bicara sama suami Pak sendal saya sudah jelek pertahankan kata suami sakit hati kecewa berarti bersandar ke makhluk ya Allah engkau sudah tahu jawaban suami walaupun suami saya pelit jangan ngomong itu ya walaupun suami belum memberikan sendal kalau engkau menghendaki pasti terjadi pas pulang bu ini bu apa ini hadiah apa Pak silahkan buka Masya Allah sedal baru dibalikin tadinya gak mau tuh suami itu tapi karena ibu tawakal ke Allah wa maya tawakan Allah fahuwa asbuk cukupi tinggal dibalikin aja hati suami suami datang ke pengajian kata pengajian sebaik-baik sedekah adalah untuk ahlinya keluarganya tadi istri minta sendal jadi sebaik-baik sedekah adalah sendal buat istri ulang dari majlis beli sendal beli ada yang seratus ribuan cuma sebelah gak akan bagus beri yang terbaik mudah bagi Allah membulak-balik hati siapapun jadi dunia ini milik Allah minta ke Allah itu kunci supaya bebas dari berharap ke makhluk zuhud yakin dengan apa yang ada dalam genggaman Allah daripada di genggaman siapa dua jangan takut tidak kebagian dunia tapi takutlah tidak benar niat dan ikhtiar kita ketika menjemput dunia hanya Allah yang ngebagikan gak perlu licik gak perlu mengurangi timbangan tidak perlu sumpah palsu tidak perlu bohong Allah yang membagi rizki maka orang yang zuhud kalau kerja lempang saja bagaimana ini jual motornya Pak ya Alhamdulillah saya mau jual motor tahun berapa ini sudah 10 tahun Pak 2013 bagaimana keadaannya seperti ini Pak ini memang bersih karena dicuci tapi ban sudah gundul Pak STNK tinggal satu bulan lagi ini pernah turun mesin pernah nabrak pernah Pak ini bukan hanya nabrak kerendam banjir dan pernah hilang Pak tapi balik lagi Alhamdulillah pinter nih nah gak usah nyebut pinter saudara mau jual berapa saya inginnya sih bisa 8 juta motor seperti ini paling cuman 5-6 juta apapun yang membuat Bapak bahagia saya bahagia ah yang benar ya Pak tapi saya belum punya uangnya ah kalau gitu saya doakan Bapak punya uang gak jadi beli gak apa-apa gak apa-apa kita sudah ngobrol sampai satu jam ada yang gak rugi tidak ada rugi Pak kalau jadi amal soleh bagi saya dagang bukan masalah laku tidak laku bagi saya dagang itu masalah jadi amal atau tidak kalau sudah rezeki saya Pak ini berkelaku kalau belum gak ada masalah tapi rezeki yang penting adalah jadi amal luar biasa dek baru kali ini saya lihat pemuda dagang segini jujurnya ngomong-ngomong adek sudah punya istri belum belum Pak sama dek dengan saya doakan tadinya pengen diangkat mantu ya katanya ikhlas ya gak ada licik-licikan mau ngapain licik Allahuakbar Allahuakbar azan berkumandang rapat tutup rapat berhenti kita sholat bos waktu sholat kan masih lama emang saudara nanti masih hidup sholat tu'ala wakti amalan yang dicintai Allah urusan tidak beres dengan rapat sampai jeding sekalipun tau jeding begini hanya Allah yang bisa membuat perusahaan ini barokah sholat semua ide gagasan itu datang dari Allah yang baik berapa banyak rapat rapat yang ujungnya sebaliknya sholat itu ahli zuhud tidak sibuk mengandalkan rapat tapi mengandalkan Allah toko warung tutup wah kalau warung ditutup nanti gimana dong pembeli pembeli ajak sholat beres kalau dia gak mau sholat gimana ya dia suruh nunggu tapi dia mau beli dia gak jadi beli enggak apa apa gak jadi beli berarti bukan rejeki kita tapi kita dapat rejeki bisa sholat jangan sampai kara-kara yang beli kita sholat terhambat apa ini berarti kita mengandalkan makhluk tutup saja eh yang punya usaha usaha tutup mending sholat nanti berkurang gak mungkin yang nyuruh sholat Allah yang ngebagikan rejeki Allah bagaimana mungkin kita patuh terus Allah jadi pelit gak masuk di akal tapi benar loh saya harusnya untung 5 juta kata siapa harusnya harusnya iya gara-gara sholat saya jadi untung 4 juta nah harusnya kan 5 juta kata siapa harusnya saudara jangan ngarang dong kalau yang belum ada belum rejeki kita masa jadi harusnya harusnya siapa yang harusnya harusnya kalau Allah mau ngasih segini ya segitu gara-gara di depan warung dibikin galian jadi warung saya untungnya cuma dikit biasa 5 juta sekarang 2 juta rugi 3 juta kata siapa rugi itu kan belum ada itu kan karangan saudara ya kan makanya Allah mau mengurangi syariatnya adalah ada galian di depan syukurin makanya yang bahaya bagi kita itu adalah bukan jangan takut tidak punya rezeki takut tidak punya berkah rejekinya gara-gara niat dan caranya tidak benar ahli zuhud fokus sekali kalau bekerja itu meluruskan niat dan benar ikhtiarnya karena sudah yakin rejeki dari Allah terserah Allah yang penting bisnis jadi amal soleh gak ada mau korupsi korupsi gak ada ngurangin timbangan mau ngapain ngurangin timbangan hanya ngerusak rejeki kita jadi haram bu katakan kepada suamimu pak saya lebih siap menanggung lapar tiga hari dibanding bapak pulang bahwa yang haram saya tidak siap menanggung api neraka jarang yang ngomong gitu saya juga gak hafal yang barusan pak jangan bahwa yang tidak halal ke rumah ya kalau bapak lurus Allah kasih yang halal yang koruptor yang jujur yang tidak jujur tetap sama yang ngasih rejekinya Allah tapi yang satu barokah yang satu tidak berkah jangan takut tidak kebagian dunia dengar tapi takutlah tidak punya syukur bahagia itu bukan karena dapat dunianya bahagia itu karena syukur mau dinaikin gaji sebanyak apapun mau diberi untung semelimpah apapun kalau tidak punya syukur tidak ada kebaikan sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman semua urusannya itu jadi kebaikan dan jika Allah memberikan kebaikan syakhar dia bersyukur maka itu baik baginya dan ketika Allah bikin kemudaratan dia bersabar itu pun baik baginya mau ditambah rezekinya tidak mau tidak jawabannya yang jelas hadirin saya tahu sih jawabannya mau cuman penasaran aja mana mana yang paling mendatangkan tambahan rejeki dari Allah banyak keinginan banyak kerja keras banyak banyak ke dunia ngebet atau banyak syukur syukur ditambah jadi gak usah risau dengan rejeki yang belum ada risau lah tidak mensyukuri rejeki yang ada karena kunci pembuka tambahan nikmat adalah syukur sungguh sangat beruntung bahagia orang yang diberi hidayah pasrah ke Allah dengan Islam rejekinya cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan itu nambah nanti coba saya mau tanya hp nya bagus atau tidak kan jawabannya hp ibu ibu yang ada sekarang bagus atau tidak jangan kepaksa yang asli berapa banyak yang sibuk memikirkan hp yang belum ada bukan nyukurin yang ada berapa banyak yang memikirkan rumah orang lain daripada nyukurin kontrakan yang ada syukur inilah orang zuhud fokusnya bersyukur puas dengan apa yang Allah berikan bukan sibuk boleh punya keinginan boleh boleh punya rencana harus tapi tidak ada gelisah disini karena semua keinginan mengantarkan ketaatan kepada Allah bukan mengantarkan kesibukan dunia yang melalaikan Allah jadi ingin itu untuk membuat kita taat ke Allah karena keinginan kita itu yang bisa memberinya hanya hanya sekarang bergabung jin dan manusia mau nolong kita dia janji mau nolong tapi Allah tidak menghendaki terjadi atau tidak tidak orang mau janji setakar kebek tidak akan terjadi lanjut nah sekarang giliran giliran Masya Allah Allah menyempitkan gak apa-apa sesuka Allah dong gak harus sesuai dengan rencana kita kita punya keinginan eh tiba-tiba disempit PHK gaji diturunkan dagangan tidak laku ya sahwe sabar sabar tapi nanti gimana nanti belum tentu ada nanti itu boleh jadi udah mati ya tapi besok gimana dengar ya hadirin besok tuh udah ada lagi takdir rezekinya walaupun hari ini habis tidak akan habis selama-lamanya ada lagi ada lagi ya kan halo ada lagi ini kan udah sering kehabisan uang betul ini wajah-wajah kepepet nih pernah kehabisan ada lagi ada lagi hadirin rezek itu tidak berhenti dengan kesulitan sekarang makanya kalau mau pensiun ya udah tenang aja wah gaji jadi sedikit gak ada masalah gaji sedikit yang penting penghasilan bukan besar cukup yang penting dalam hidup ini adalah cukup bukan banyak makanya doanya juga kan Allahumma ini as'aluka ilman nafian warijkon toiban rezeki yang rezeki yang bukan rezeki yang banyak banyak itu belum tentu merasa cukup tapi yang cukup pasti banyak lagi cukup ini jelas tidak ini hadirin suaranya tenang ya ibu jangan banyak mengeluh gak ada uang ini buat makan sau dan ngomong juga mengeluh tidak mendatangkan uang bapak juga jangan suka dagang penderitaan beruk susah susah sekarang gak ada yang beli dagangan jangan gitu dulu waktu banyak yang beli gak rewel gak syukur ke Allah sekarang giliran ditahan yaudah tapi kalau saya gak punya penghasilan berarti saya harus mantap makan tabungan lah yang nyiapin tabungan siapa siapa yang nyiapin tabungan jawab Allah Allah sudah tahu kapan kita bekal kepepet mau ngapain punya tabungan kalau gak dipakai ha masalahnya tabungan saya tinggal sedikit dan bekal habis berarti manset makan aset jual sepeda tapi ini sepeda kesayangan ya kekepin aja terus jual Rasulullah SAW pernah ada satu masa beliau tidak ada makanan dan menggadehkan baju besinya ke orang Yahudi jangan berat ngelepas dunia ini jual motor jual hp jual jual yang ringan saja kalau memang udah harus keluar yang nyiapin barangnya juga Allah jangan melankolis ini barang ada sejarahnya capek deh ya nah lepasin kalau mau ngelepas gak usah kebanyakan mikir jadi sayang mikir atau tahu aja saya mau jual sepeda kelihatan auranya jangan berat jual mobil jual motor jual rumah jangan berat kalau memang itu jalan rezeki dari Allah yang berkah untuk kita nanti gimana dong kalau saya jual rumah nanti kebeli lagi tidak kalau Allah mau ngasih kebeli nanti semua rumah itu milik Allah pembagi rizki itu adalah Allah dulu juga gak pernah kepikir kita bakal begini benar kalau mau stress waktu bayi saudara jangan sekarang waktu bayi itu kita gak ngerti apa-apa gak bisa apa-apa selain menangis beres popok ganti popok beres tapi ya sekarang gak bisa kayak gitu kalau sekarang nangis lagi Allah sudah memampukan dengan ilmu dengan tenaga sehingga Allah kasih jarak sedikit tapi lebih hebat rezeki ngejar kita daripada kita ngejar rezeki contohnya air ini A'a Qadarullah hidup hampir 62 tahun Januari besok 62 tahun lama itu tidak pernah seharipun Allah tidak ngasih minum ini air minum pasti ada sumber mata airnya ya kan dari sumur lah dan saya tidak tahu sumurnya dimana ngangkutnya bagaimana ini PH nya 7 nih gak mungkin PH nya 3 racun 7 ini bakterinya sudah steril nih lebih hebat air ini ngedatengin saya dari saya ngedatengin air benar ini benar atau tidak sih ibu sudah makan belum siapa yang nyebut belum dasar mikir yang gak ada aja sudah makan belum berapa langkah kita menuju makanan kita coba tadi pagi ya dan berapa ratus ribu langkah makanan ngedeketin kita berasnya dari mana cianjur masuk ke piring betul garam dari mana madura masuk cengek dari mana tau cengek cabai rawit dari gunung terasi dibuat dari apa udang udang dari samudera mana sambal itu cuman segini tapi rumit sekali sampenya ke kita belum lagi jeruk purutnya jeruk nipis belum lagi apa aja sih bawang dari kebon siapa deketnya ada telur ayam siapa suami ayam itu sehingga dia bertelur madu lebah ribuan kali itu untuk satu sendok kasihan lebah udah pontang panting pentong kalau gak inget Allah yang ngasihin kufur nikmat itu yang sambil mengeluh mengeluh sambil makan saya makan gak dengan apa-apa dengan nasi dengan tangan dengan bibir kurang apa coba saudara ada makanan gak ada bibirnya udahlah jalanin aja ya setuju kemarin waktu covid juga kita kan susah-susah hidup weh beres ya benar rejek itu Allah yang megang kalau lagi diambil ditahan sabar gimana kalau diambil ridok dong mau ngapain jengkel aduh listrik naik gimana ini jadi 2 juta begini gampang bayar atau putusin listriknya sederhana aneh dia yang pakai gak mau bayar aneh aneh tinggal kalau mau hemat dia hemat gak usah pakai ah pakai mahal bayar kurangin pemakaiannya gak boleh jengkel gak boleh jengkel kalau waktunya keluar ini bayaran anak jadi naik keluarkan itu anak dari sekolah kalau rewel aneh bayarlah apa yang harus keluar keluarin dengan ridok kayak bapak mau ngasih uang gaji ke istri ini saya bu yang memanting tulang cicing diam bapak kasih emang disimpan sebagian ya saya juga tahu tahu dari mana karena rahasia umum gak apa-apa udah kerja capek kasihin ke istri semuanya udah lepas udah jadi pahala jangan ribet dunia ini ya jangan ribet waktunya gak ada gak ada ban meletus sing ridok bayar ke tukang tambal karena kalau kita nambal sendiri gak bisa lagi makan sakit sakit gak bisa diambil ada duri disini datang ke klinik berapa 300 ribu ridok jangan aduh itu pecelele termahal di dunia 312 ribu emang udah rezeki klinik di klinik itu ada perawat ada dokter ada kebersihan ada yang parkir ada kesehatan itu rezeki itu akan pindah pindah sing rela disuntik berapa dok 300 hah udah saya sakit bayar 300 gak jadi ah ambil lagi dok beli dok belajar dari tukang parkir banyak mobil tidak pernah sombong tenang jernih ganti 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 mobil gak ngepek itu buat beliau yang bagus diganti yang jelek yang jelek diganti yang bagus lurus aja benar-benar jernih diambil sampai habis gak ada prihatin tidak ada tangisan derita dan tidak menganggap musibah lagi pak kenapa bapak sedih mobil diambil diambil siapa pak yang punyanya ah error kalau kalau mau ngambil apa yang dia titipkan kenapa sedih kita dapat pahala ridho satu lagi nih jangan iri dengki dengan saudara kita jangan ngebanding banding setiap orang itu Allah yang ngasih masa Allah ngasih ke tetangga kita yang jengkel tetangga diundang oleh Allah ke umroh tetangga naik tetangga naik haji ibu tiba-tiba naik tensi kenapa gak nyambung pisat sesuka Allah dong ngasih ke siapa aja kapanpun gak usah ngintelin rumah tetangga itu beli TV yang gede ibu kalau pengen TV yang gede gak kebeli deketin TV yang ada jadi gede itu benar gak usah ribet gak usah ribet punya murid misal kita punya sekolah jadi guru muridnya sukses kaya pintor jangan ngarep dari murid terus terus kita mengatakan kemana mana itu dulu murid saya kenapa rewel dia tuh mesantren di tempat kami pesantren apa pesantren kilat tau masa cuma 4 hari mesantren kita akui dia murid kita kemudian dia sukses duniawinya seakan-akan itu jasa kita kemudian nuntut dia mengakui kita sebagai gurunya kemudian kita berharap ayo dong ngasih sesuatu ini memalukan Allah memberikan kepada siapa justru waktu mesantren juga belum tentu ilmunya dari kita bener itu juga cuma sekali ngajar jangan GR ya jangan suka nyebut nyebut terserah Allah ngasih ke ini begini ke itu begitu ini dikasih kedudukan ini ini dikasih gelar ini kita ikut bahagia walaupun kita enggak punya tapi gimana kalau saya pengen tinggal minta kepada yang ngasih ke dia jelas bu bu pak kalau bapak iri kepada tetangga tetangga punya motor bagus mobil bagus enggak usah mikirin mobil tetangga itu mobil dari Allah tinggal minta kepada pemberinya ya Allah tetangga saya yang kau beri saya juga pengen kenapa enggak dikasih aja enggak punya garasi enggak kuat beli bensin STN enggak 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 kalau memang tidak jadi kebaikan enggak harus tidak harus kita punya rumah besar kalau itu jadi masalah masih ingat cerita tentang ibu-ibu eh suami istri pensiunan di Perumnas masih ingat tidak siapa yang ingat cerita ini Cung kalau ada yang ingat saya mau istirahat nih suruh beliau aja yang cerita boleh saya cerita lagi jadi ini pensiun nih 57 tahun 58 duduk bu duduk bu sini ya pak maafin bapak ya apa yang harus dimaafin pak bapak segitu baiknya ya hari ini sudah pensiun resmi bapak tidak bisa ngasih yang terbaik rumah kita ini ya paling bututlah di Perumnas ini satu-satunya yang belum diperbaiki tidak dibangun yang ori cuma rumah kita maaf ya bu ya apa yang salah pak ya maksudnya orang lain dibagusin tapi rumah kita cuma segini pak fabi ayyi alai rabbikum matukat diban gak gitu-gitu amat sih si ibu ngomongnya fabi ayyi alai rabbikum matukat diban nikmat mana lagi pak yang mau didustakan emang gimana perasaan ibu punya rumah sederhana begini masya Allah pak ibu ibu bersyukur ridho puas sekali dengan rumah ini kenapa cik jelaskan satu pak kita ma untung punya rumah banyak yang lain yang masih ngontrak yang tidurnya di kolong jembatan dimana-mana itu banyak yang sulit Alhamdulillah kita ma udah gak nyici lagi dua pak rumah sederhana ini Alhamdulillah ibu jadi susah sombongnya apa yang mau disombongin rumah tawaduk gini belum tentu kuat hati itu kalau dikasih yang bagus mungkin jadi pengen pamer jadi suka ngeremehkan orang Alhamdulillah jalan dari Allah tiga aman rumah rumah kita tetangga gak ada yang dengki sama korsi kita gak ada yang dengki dan gak ada korsinya tidak ada cerita riwayat tetangga iri sama rumah kita gak ada yang diiriin empat gampang ngurusnya pak rumah mungil gini nyapu juga set 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 beres nyuci piring juga gak pernah lelah ada cuman tiga Alhamdulillah empat tidak diminatin maling rumah kita tepa tetangga kemalingan itu kerampokan kita pintu gak dikunci juga aman bahkan kalaupun maling ke rumah kita mungkin prihatin malah sedekah jangan-jangan dari hasil di tempat lain apa yang mau dicuri pak lima kita pasti mati pak pasti meninggalkan dunia ini insya Allah kalau dihisap tidak rumit piring tiga kelas tinggal dua sofa tidak ada yang ada jojo dong simpel nah ini salah satu aplikasi bahwa dirinya tidak merasa mulia dengan dunia tidak terikat lengket dengan dunia dilatih ya biasa aja eh jangan suka bertengkar di rumah dengan urusan dunia sudah sudah dengar cerita kakek-kakek umur 70 tahun awet muda belum ada kakek-kakek ustad awet muda bersih sehat seger 70 tahun kek apa rahasianya kok kakek usia 70 kok kelihatannya lebih muda dan sehat seger saya rahasianya cuma satu apa itu saya tidak suka berdebat kusir tidak mau berargu tidak mau gak ada debat-debat yang tidak perlu ah yang betul kek kata yang nanya masa kok hanya dengan tidak suka berdebat kakek jadi awet muda jadi sehat seger ah gak mungkin loh hanya dengan itu saya setuju dengan pendapat saudara beres adik dia menyebut kamu saya setuju beres kita terus menjelaskan terus ngomong ya pak bapak bapak jawab pak jangan sibuk berdebat yang tidak manfaat kalau istri bicara pak yang benar dong jadi suami itu sebagai kepala keluarga harus jadi teladan belajar belajar terus dari dulu cuma ina atau ina aja gak ada perkembangan bapak itu gimana belajar jadi contoh saya setuju saya setuju selesai daripada ibu gak nyobain jadi lelaki bapak itu capek harus ngebanting banting tulang apa jawaban ibu apalagi saya pak saya ini wanita ya hamil ya melahir kok gak ada cerita menang mending setuju ngaji dong pak sepakat weh enak hadirin mau ngapain segala didebatin bener Messi kemarin gak jadi bertanding disini berdebat kenapa si Messi gak kesini mau ngapain ngobrolin Messi kaos kaki sepak bola aja gak punya gak usahlah segala didebatkan betul pak mau makan apa pak nasi goreng nasi uduk atau soto pilih dong pak tapi yang ada di rumah cuma nasi kering saya setuju udahlah makan aja nasi kering ranginang betul dide gak akan mati daripada bertengkar kita pesen soto yang datang nasi uduk gak perlu kenapa dateng kenapa yang ini udahlah itu juga udah untung ada makanan betul dide pak maaf ya pak tadinya membeli nasi soto tapi saya lupa datengnya ke tukang nasi uduk udahlah bu itu perkara kecil ayo makan pak saya seneng nasi uduknya buat saya oh silahkan bapak bagaimana bapak bagian lihat aja ya siap gak ada masalah apa masalahnya bikin mie rebus tiba-tiba kepedesan padahal kita gak suka pedes bagaimana pedes tidak pak alhamdulillah pedes jadi gimana ya buat ibu aja beres masa gara-gara mie aja duel ya kan ada lagi kakek-kakek umur 80 tahun bersama seger awet muda fresh kakek kakek apa sih rahasianya kok bisa seger tenang kayaknya bahagia kalau saya rahasianya dua apa dua satu saya tidak mau marah kecuali untuk urusan yang penting kalau gak penting saya gak marah apa yang kedua kek yang kedua ternyata duniawi ini gak ada yang penting beres gak ngambek jadinya selesai wah ini mobil ini korsi digigit kucing nih robek-robek jual ya silahkan sayang beres rumah gak ada korsi gak ada masalah bener ini mobil kegores nih yaudah tinggal dibersihkan gak ada jengkel marah untuk cetek-cetek seperti itu mau bahagia gak ini mau tinggal ini wajah-wajah saya setuju ini wajah yang ada ini jelas ini wajah-wajah banyak masalah dan wajah-wajah bakal meninggal ini acungkan tangan yang yakin tahun depan masih hidup cung bapak yakin ini disaksikan bapak oleh Allah yakin tidak gak yakin gak ada jaminan siapa yang yakin bulan depan pasti masih hidup gak ada yang yakin bener siapa yang yakin besok pasti masih hidup kita gak tahu bener lah saya aja sekarang dari sini pulang belum tentu hidup di jalan berapa banyak yang pergi ke kantor dan tidak pulang lagi berapa banyak yang pergi bersepeda dan itu meninggalnya lagi naik sepeda berapa banyak yang pergi sekolah dan tidak kembali lagi belum tentu ada besok mau ngapain kita rusak hari ini bener marah-marah jengkel mau apa besok belum tentu ada sekarang waktunya kita berbuat yang terbaik dalam hidup ini sekarang itu waktunya nanti juga belum tentu ada ketemu suami berikan senyuman terbaik tapi suami saya gak liat gak apa-apa Allah liat jangan takut tentang dunia ini takutlah saat ini kita tidak bisa beramal soleh itu yang paling kita khawatirkan besok lusa semuanya dalam kekuasaan Allah jangan bertengkar dengan dunia ini ya setuju makanya terus diwanti-wanti ada pilpres pilkada gak usah ribut kita ikutan saya akan ikut milih tapi gak mau ribut belum tentu hidup juga tahun depan ya kan dan Tuhan Tuhan kita itu Allah bukan presiden gak usah kebanyakan mikirin capres sampai lupa ke Allah yang menentukan itu Allah gimana kalau yang saya coblos beda dengan hasilnya biarin terserah Allah karena jabatan presiden itu bukan tanda kesuksesan tanda beratnya ujian dalam hidup ini baik yang kita pilih maupun yang bukan kita pilih doakan doakan kebaikan kasihan kasihan betul itu presiden banyak sekali urusannya kita ajar rakyat jelata udah pusing oleh urusan ya kan ya bukan suami cuma satu udah pusing luar biasa dan yang terakhir jangan berharap dari mahluk mahluk tidak punya apa-apa sekuat tenaga gak berharap karena tidak ada yang datang kecuali dari Allah nikmat apapun yang ada padamu dari Allah bu ibu mau bahagia mau bahagia jangan banyak berharap dari suami suamimu tidak bisa diharapkan maaf ya ya boro-boro suami bisa membahagiakan istrinya membahagiakan diri sendiri aja susah ya kaya benar atau benar kakek makin berharap kepada mahluk makin ingin dipuji makin ingin dihargai makin ingin dihormati makin ingin dikagumi makin ingin dicintai makin ingin diberi makin sering sakit hati itulah berharap dari makhluk udahnya kita tegang kalau tidak terjadi udah gitu kita kecewa kita sakit hati kita marah dan kalau tidak ngasih tetap tidak datang kalaupun kita dikasih kita bisa menuhankan manusia dah gitu aja dah minta apa-apa ke Allah dulu kalau ibu minta sesuatu ke Allah dulu ya Allah saya ingin ini saya ingin sesuatu dari suami saya minta hanya engkau yang membulak balik bapak juga gitu ya Rob saya ingin titik-titik apa aja ya minta dulu ke Allah karena gak bisa kalau tanpa izin Allah peng Alhamdulillah cukup ah walaupun WA contreng biru dua diatasnya online bagaimana biasa aja tidak usah dikirim yang merah ada tanduknya itu berharap cari seribu satu alasan berbaik sangka